Jalom alehim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini Bapak Ibu saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Yeshua Sang Batu Penjuru. Namun sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu kesaksian dari Ibu Elisya Maria Justin dari Tepok. Demikian kesaksiannya. Shalom alehim, Pak Lukas. Ijinkan saya untuk bersaksi singkat saja atas anugerah yang Bapak Yahweh berikan untuk saya mengenal namanya. Pada suatu siang hari kira-kira tujuh sampai delapan tahun yang lalu saya iseng membuka Youtube dan terlintas di hadapan saya video dari Pak Lukas yang berjudul Maut meninggalkan manusia. Saudara tahu betapa mengerikannya di mana orang yang tubuhnya sudah terbelah dari kepala sampai kaki putus tetapi masih hidup. Bahkan ususnya sudah terburai. Sungguh pemandangan yang tidak lasim dan mengerikan itu terjadi pada beberapa orang dua atau tiga orang dalam video. Kemudian saya lanjutkan mencari channel Pak Lukas yang lain dan betapa terkejutnya saya bahwa selama ini saya menyembah Tuhan yang salah. Saudara tahu selama saya nonton video tentang Bapak Yahweh Beshem Adonai Yeshua Hamasyah Wuruah HaKodesh Air mata saya mengalir dengan deras padahal saya tidak menangis tapi air mata ini tak terbendung saya sendiri tidak mengerti dan saya melihat video ini dari awal tidak sendiri tetapi bersama cucu saya pada saat itu dia berumur delapan tahun dan dia sibuk mengusat air mata saya dengan tisu jadi kami berdua selalu mendengarkan menonton video-video Pak Lukas ini dengan headset sebelah saya dan sebelah lagi cucu saya dia tidak pernah mau ketinggalan dan selalu di samping saya dia pesan Oma, kalau mau dengar kotbah lagi tunggu Pierre ya saya bilang iya sayang dan mulai saat itu kami berdua mengikuti setiap ada ibadah streaming dan betapa sukacitanya kami dan juga mulai saat itu kami berdua sudah tidak pernah lagi hadir di gereja tempat biasa kami beribadah melalui video Pak Lukas inilah saya mengenal nama kudus Bapak Yahweh dan hidup saya banyak berubah setiap kali saya mengatakan Bapak, aku sayang Bapak air mata saya selalu terjatuh karena saya tahu betapa Bapak Yahweh begitu mengasihi kami berdua saya dan cucu saya demikian kesaksian saya kali ini masih ada lagi kesaksian saya mendatang terima kasih banyak Pak Lukas melalui video Pak Lukas saya mendapatkan anugerah mengenal nama Bapak Yahweh yang kita cinta Haleluya Bapak Yahweh memberkati pelayanan Pak Lukas dan memberikan hikmat yang luar biasa dan kesehatan dan kekuatan yang baru setiap hari dan memberkati seluruh keluarga besar dan juga jemaat Aleftau di seluruh dunia amin terima kasih juga untuk dukungan doanya video yang tadi dimaksud sekarang sudah tidak ada lagi saudara yang judulnya maut lari meninggalkan manusia karena itu di takedown sama Youtube dan benar seperti apa yang Ibu ini katakan bahwa kita bisa mengenal nama Bapak Yahweh itu suatu anugerah yang terbesar dalam hidup kita bukan karena kita punya uang banyak bukan karena kita punya kekayaan hikmat akal budi tidak sama sekali tetapi anugerah yang terbesar adalah ketika kita diberitahu bahwa nama sang pencipta itu adalah Bapak Yahweh haleluya kemarin hari minggu kita juga kedatangan empat orang tamu yang baptis pembaharuan dari Bandung ke sini salah satu diantaranya yang bernama Bapak Michael itu cerita sama saya dia ini adalah salah satu gembala dari gereja yang lain organisasi saya dulu saudara dan ternyata pada saat dia berdoa dia diberitahu oleh istrinya karena istrinya lebih tahu dulu tentang nama Bapak ketika dia berdoa ada bisikan lembut yang mengatakan terima kasih kamu sudah panggil namaku dengan benar saudara yang terkasih dapat saudara bayangkan betapa dalamnya cinta Bapak kepada kita kerinduannya sangat dalam untuk kita memanggil nama yang benar tetapi sayang sekali banyak orang-orang yang bukan mau mengikuti apa yang menjadi kemauan Bapak apalagi sekarang ini kita hidup di zaman akhir sebentar lagi Yeshua Hamasyah akan datang untuk yang kedua kalinya seharusnya kita mengikuti alur gerak dari kuasa Ruah Hakodes karena sekarang ini penyingkapan nama Yahweh bukan semakin hilang tetapi semakin bertambah-tambah haleluya saudara tahu kita mengenal nama Bapak itu sudah sejak tahun 2000 jadi sekarang ini sudah 22 tahun tetapi masih banyak orang yang begitu bertahan dengan nama sesembahan asing yang menjadi kekecian bagi Bapak Yahweh bahkan ada orang yang protes berat di salah satu komen video saya saya lupa yang mana dia katakan begini eh pendeta salah lo yang betul itu Jehova katanya bukan Yahweh Jehova saya diem saja saudara faktanya kan tidak ada haleluji kan tidak ada saudara iya tahu adanya haleluji iya iya itu Yahweh jadi Yahweh salah Jehova benar kualik saja saudara tapi ya sudah memang dia ngertinya seperti itu ya biar saja ya kan kita gak perlu paksakan ya memang dia bisanya begitu suruh bagaimana ya Bapak Ibu ya jadi kesaksian ini sangat indah sekali dimana saat ini Bapak Yahweh sendiri langsung masuk ke dunia alam supranatural dari banyak orang karena waktunya sudah betul-betul sangat singkat kalau kita bisa melihat secara streaming kita bisa lihat melalui literatur dan sebagainya tetap kita bersikeras saya yakin peristiwa yang pernah terjadi di Mesir akan terjadi kembali di saat ini yaitu Bapak Yahweh mengkeraskan hati mereka semua sehingga dikasih tahu seperti apapun orang akan menolak nah Bapak Ibu yang terkasih inilah yang saya sudah bacakan tadi sekarang kita masuk ke materi yaitu Yeshua sang batu penjuru kalau kita melihat Bapak Ibu Yeshua sang batu penjuru itu sebetulnya sudah dinubuatkan jauh sebelum Yeshua itu ada atau turun ke dunia ini tepatnya di kitab Tehillim atau kitab Masmur saya akan bacakan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Yeshua itu adalah batu penjuru Tehillim atau Masmur 118 ayat 22 dikatakan batu yang telah juru bangunan tolak sudah menjadi kepala penjuru Yesayahu 28 ayat 16 oleh oleh karena itu beginilah firman Yahweh atau Tuhan Yahweh berfirman lihatlah aku meletakkan dasar dision sebuah batu batu penguji batu penjuru yang mahal fondasi yang dipancangkan orang yang percaya tidak akan menjadi terkopoh-kopoh atau tidak akan dipermalukan saudara-saudara Matiyahu atau Matai di atau Matius pasal 21 ayat 42 Yeswa berkata kepada mereka tidak pernahkah kamu membaca di dalam kitab suci batu yang para pembangun telah menolaknya batu itu telah dijadikan kepala penjuru hal itu telah menerjadi di hadapan Yahweh dan itulah yang ajaib di mata kita kitab ma'asai selikhim atau kisah rasul 4 ayat yang ke-11 dia adalah batu yang dipandang hina oleh kamu orang-orang yang membangun yang telah menjadi kepala penjuru Efesos 2 ayat 20 yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yeshua Hamasyah menjadi batu penjurunya haleluya nah bapak ibu yang terkasih kita melihat disini bagaimana nubuatan-nubuatan itu sudah dalam suatu penggenapan bahkan Yeshua ini banyak juga bicara tentang batu dia mengatakan kepada Keva dia katakan aku akan mendirikan sidang jemaat di atas batu karang ini coba kita lihat di kitab matai pasal 16 ayat 18 sampai 19 Yeshua katakan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan sidang jemaatku dan alam maut tidak menguasainya nah apakah yang dimaksud dengan ucapan Yeshua di atas batu karang ini aku akan membangun kehilatku jemaatku dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya saya ajak saudara untuk melihat dari perspektif Ibrani kita akan lihat di dalam kitab Devarim mari kita buka kitab Devarim Devarim itu kitab ulangan ya pasal 27 ayat yang ke 8 dan engkau harus menuliskan pada batu-batu itu semua perkataan Torah ini dengan sangat jelas nah Bapak Ibu yang terkasih yang dimaksud batu di sini apa saudara tentu tahu gulungan kitab gulungan kitab tahu ya yang ditemukan di laut mati yang dikenal dengan Dead Sea Scroll atau gulungan laut mati itu sebetulnya adalah kitab Torah saudara-saudara atau kitab tanak tetapi ada yang diambil dari Torah kalau saudara lihat 10 perintah Elohim itu adalah Torah jadi gulungan kitab itu tetap sumbernya yang ditulis di batu dan kalau kita melihat batu dulu bayangan saya itu batunya ya kayak begini ya batu cadas begitu Bapak Ibu tetapi saya melihat dari kitab Hanok yang dalam bahasa Inggris saya beli besar sekali ya tebal ya di kitab kita mungkin namanya kitab Enok ya kitab Hanok saya belum baca semua tapi saya baru lihat apa namanya salah satu apa yang diceritakan ketika Bapak Yahweh menulis Torahnya di batu itu ternyata bukan batu gunung seperti itu saudara tetapi batu kayak krisopras atau krisolit yang warnanya hijau kalau di dunia sekarang itu kayak akik itu nulisnya di batu yang berharga jadi saudara bisa bayangkan betapa hebatnya Bapak Yahweh menulis itu namun sayang sekali batu itu dipecah karena bangsa Israel menyembah kepada Baal ketika Moshe turun dari gunung Sinai bersama dengan Joshua Moshe begitu marah sehingga loh batu itu dilemparkan ke berhala itu sehingga pecah dan saking marahnya sampai apa namanya lembu emas itu disuruh dilebur dan airnya disuruh minum saudara saking juengkelnya Moshe ya saudara bisa bayangkan itu saya yakin Bapak Yahweh menempatkan hatinya di dalam diri Moshe sehingga marahnya luar biasa saudara dan perkataan Moshe ini digenapi oleh Yeshua sebagai Torah Khayim demikian juga saat Yeshua berkata di atas batu karang ini tentu yang dimaksud bukan batu karang secara fisik tetapi Torah seperti yang ditulis oleh Moshe Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam kitab Tehillim atau Masmur pasal yang ke 118 ayatnya yang ke 22 dikatakan batu yang telah juru bangunan tolak sudah menjadi kepala penjuru nah juga menubuatkan tentang batu penjuru yang merupakan gambaran dari Yeshua sebagai batu penjuru seperti kitab Ephesus yang tadi sudah kita baca di Ephesus 2 ayat 20 dan seterusnya nah Bapak Ibu yang terkasih kalau kita melihat dalam kehidupan kita setiap kali kita mau membangun rumah pasti yang pertama adalah memikirkan fondasinya rumah itu kuat atau tidak itu tergantung dari fondasinya sama seperti kalau saudara lihat kehilat belakang yang sedang dibangun saya lihat bagaimana mereka bikin fondasinya itu tidak main-main Bapak Ibu itu harus ditancapi paku bumi dulu satu tiang itu saja ada empat paku bumi belum lagi nanti dikasih apa namanya besi-besi dan dicor pakai semen sehingga memiliki kekuatan seperti batu bahkan lebih kuat lagi artinya apa saudara sebuah bangunan jikalau fondasinya tidak kuat maka ketika ada gangguan maka bangunan itu akan roboh firman Tuhan Yeshua katakan di atas batu karang ini aku akan membangun kehilatku artinya adalah Yeshua ingin membangun kehilat di atas Torah saudara sampai di sini paham karena pertama kali Bapak Yahweh menulis aturan kehidupan itu di atas batu jadi batu itu identik dengan Torah sebagai fondasi yang kuat dan tak tergoyahkan sekarang yang menjadi pertanyaan adalah berapa sering kita melihat pada saat perayaan hari raya Shavuot saudara tahu perayaan Shavuot yang dikenal dengan hari raya Pentecostal orang-orang Kristen pada umumnya mereka merayakan dan mereka tahu hari Pentecostal itu tetapi kalau ditanya itu perayaan apa mereka menjawabnya perayaan turunnya roh kudus baru betul sebagian karena coba kalau saudara tanya pada zaman sebelum Yeshua datang ketika ditanya kamu merayakan Pentecostal itu perayaan apa tidak mungkin orang akan menjawab ini perayaan turunnya roh kudus tidak mungkin maka jawaban orang pasti akan mengatakan hari raya Shavuot atau hari raya Pentecostal itu adalah memperingati turunnya kitab Torah tetapi aneh ya Bapak Ibu kita memperingati Torah tetapi orang menolak Torah tapi merayakan Shavuot ini nyimpang banget saudara sangat menyimpang maka saya ajak saudara untuk melihat kepala Ibrani sekarang bahwa yang disebut perayaan Shavuot itu adalah turunnya Torah dulu Torah ditulis di loh batu sekarang Torah itu ditulis di hati manusia tapi ternyata hati manusia itu lebih keras dari batu sekalipun diberitahu tentang Torah dia tolak mentah-mentah dengan berkata Torah sudah digenapi oleh Yesua Torah tidak berlaku kata siapa Torah tidak berlaku tidak ada ayatnya saudara Yesua sendiri mengatakan bahwa lebih mudah langit dan bumi berlalu ketimbang satu huruf iot yang hilang dari Torah Yesua tidak menghilangkan Torah apalagi ketika dia hidup di dunia ini dia disebut sebagai Rabi dan juga disebut sebagai Moreh atau Guru Torah jadi yang sangat jelas disini adalah apa yang dikatakan oleh Yesua bahwa di atas batu karang ini aku akan membangun kehilatku artinya apa kehilat itu dibangun di atas Torah sampai disini paham Bapak Ibu kalau orang bilang oh Torah tidak berlaku oh Anda mesti konsekuen kalau Anda seorang pendeta jangan terima perpuluhan karena perpuluhan itu adalah Torah jadi harus fair tolak Torah tolak perpuluhan berani atau tidak nah ini kan jadi masalah lagi saudara ya kalau kita lihat sinode kita kehilat pemulihan Indonesia saudara tidak menemukan simbol salib di situ namanya saja kehilat bukan lagi menggunakan nama gereja dan kalau saudara lihat di sini maka simbol ini ada tiga simbol saudara ini menjadi dasar dari iman kita gambar burung merpati itu adalah simbol roh kudus atau rohnya Bapak Yahweh dan kaki dian menorah atau lampu yang ada tujuh cabang seperti kita lihat di belakang saya itu adalah simbol dari jemaat Tuhan tetapi juga simbol dari Yeshua Hamasyah karena kata Yeshua itu kepalanya ada tujuh Yod itu satu Shin itu tiga Waw itu satu Ain itu dua tujuh dan Yeshua pula yang mengatakan akulah terang dunia dan kaki dian menorah ini berada di tempat ruang kudus dan ruang kudus itu ruang yang gelap satu-satunya penerangnya adalah kaki dian menorah itulah sebabnya Yeshua itu sebagai terang dunia dunia yang sudah gelap ini penerangnya adalah Yeshua Hamasyah sementara di bawah di sini ada gulungan Torah saudara gulungan Torah inilah yang saya sebut Yeshua itu sebagai Torah khayyim nah Bapak Ibu yang terkasih kalau kita melihat atau kita bicara tentang Torah maka Torah itu ada terbagi tiga bentuk bentuk yang pertama yaitu Torah Sebalpe Torah Sebalpe itu artinya Torah Lisan Bapak Yahweh berbicara kepada Abraham Bapak Yahweh berbicara kepada Adam Bapak Yahweh berbicara kepada Eliyah dan sebagainya kadangkala Bapak itu atau berbicara tidak menggunakan tulisan ya kalau Bapak Yahweh bicara sama Noah atau Nuh apakah dia pakai tulisan tidak dia berbicara kepada Abraham juga tidak memakai tulisan hanya lesan saudara itulah yang disebut dengan Torah Sebalpe Torah lesan kenapa Abraham bisa mengembalikan perpuluhan bukan tadi saya katakan perpuluhan itu Torah ya kan karena Bapak Yahweh bicara langsung secara lesan secara vokal itulah yang disebut dengan Torah Sebalpe sekarang yang kedua supaya Torah itu bisa diingat maka Torah itu ditulis dan itu terjadi pada zaman Moshe ditulis di Gunung Sinai nah itulah yang disebut dengan Torah Sebiktav atau Torah tertulis Nah sekarang Torah lisan sudah Torah tertulis sudah Sekarang yang jadi pertanyaan bagaimana cara untuk mempraktekannya sehingga kita bahkan orang-orang goyim bisa menjadi pelaku-pelaku Torah cara cara satu-satunya adalah kita mengikuti Torah yang ketiga yaitu Torah Khayim atau Torah kehidupan kenapa disebut Torah kehidupan karena Yeshua itu dia dalam pelayanannya tidak pernah dia keluar dari Torah ada seorang pendeta yang mengatakan Yeshua itu mereka sebut nama Yunani itu juga makan babi katanya ini sebetulnya pernyataan yang super super ngawur kalau Yeshua makan babi sudah selesai dia dilemparin batu dia mati tidak bisa begitu Yeshua dia adalah guru Torah ya di dalam kitab Yohanan 13 kalau tidak salah engkau menyebut aku guru dan Tuhan memang benar bahwa akulah dia kata guru disitu itu rancu karena tidak jelas guru apa bisa juga guru tari bisa juga guru nyanyi bisa juga guru karate bisa juga guru masak guru yang mana tapi kalau saudara membaca dalam teks Ibrani akan ketemu kata moreh moreh itu artinya guru Torah jadi tidak mungkin Yeshua menolak Torah tidak mungkin saudara nah kita lanjut Bapak Ibu yang terkasih jadi ini saudara sudah jelas kenapa simbol sinode kita adalah burung merpati menorah dan kitab Torah itu jelas ya kita tidak memakai simbol salib karena Rasul Paulus katakan salib itu adalah simbol kutuk terkutuk lah orang yang tergantung di atas salib ya jadi saya ikuti apa yang kitab suci tulis saja saudara bukan apa kata banyak orang apa kata sinode apa kata pendeta tidak saya ikuti apa kata kitab suci kita lanjut saudara-saudara membuang batu artinya sama saja dengan membuang Torah bagaimana mungkin mendirikan kehilat tanpa Torah saat kami memikirkan bagaimana sinode yang dulu namanya gereja Alkitab Injili Nusantara atau Gain itu akan kami ubah ke pola Ibrani saya gumuli di dalam doa apa yang harus kita ganti dengan baik sehingga sesuai dengan firman Tuhan dan muncullah kehilat pemulihan Indonesia apanya yang mau dipulihkan ya semuanya dipulihkan saudara dimana di Indonesia bisa bisa enggak nanti merembet ke luar negeri bisa bahkan sangat bisa betul saudara visi kita itu bukan cuman Indonesia tapi pemulihan kita seluruh dunia ya bahkan sudah banyak orang-orang di luar negeri yang memanggil nama Bapak Yahweh melalui channel kita Bapak Ibu ya nah Yeshua itu sudah memberitahu kalau dasar bangunan itu hanya ada dua di atas batu atau di atas pasir pasir itu bicara doktrin atau ideologi kebenaran manusia bahkan orang yang sudah memanggil nama Bapak dengan benar pun masih digiring untuk masuk ke pola Talmud saudara Talmud itu bukan firman Tuhan Talmud itu adalah catatan dialog rabbinical dan Talmud itu menolak memanggil nama Bapak Yahweh yang melarang orang memanggil ya Talmud tapi kalau kitab Tanah dia menyuruh makanya di dalam kitab Difra Hayamim Alef pasal 16 ayat 8 atau 1 Tawarih 16 ayat 8 Tehillim atau Masmur 105 ayat 1 dan Yesaya 12 ayat yang keempat selalu dikatakan Hodulah Yahweh Kir Ubismo bersyukurlah kepada Yahweh panggillah namanya itu kalimat perintah loh panggillah tapi Talmud mengatakan jangan dipanggil wah ini ngeri dan orang lebih tunduk kepada Talmud ketimbang kepada kitab sucinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih kalau kita membangun rumah tapi di atas pasir seperti ini seindah apapun rumah itu dibangun kalau saya disuruh nempati saya tidak akan mau karena ketika ada gangguan rumah itu pasti akan roboh rumah itu pasti akan hancur padahal perumpamaan Yeshua gangguan itu bukan cuman banjir tetapi gangguan itu juga bisa berupa angin dan sebagainya tapi selama kita mendirikan rumah rohani kita di atas kebenaran firman Tuhan maka orang tidak akan mudah tergoncang karena adanya hanya di dalam kitab suci kita Torah itu yang menulis dan Torah itu adalah batu karang batu yang tidak akan pernah bisa makanya Torah disebut batu karang Yeshua juga disebut sebagai Torah kehidupan nah itulah Torah khayim jadi kalau saudara pengen tahu bagaimana cara menjalankan Torah ya ikuti saja gaya hidupnya Yeshua maka saudara sudah menjadi pelaku Torah paham Bapak Ibu nah kita lanjut itu sebabnya Yeshua mengusir pekerjanya yang tidak melakukan dan mengajarkan Torah ini penting Bapak Ibu kita baca ya di dalam kitab Matai atau Matius pasal 7 mari kita buka kalau saudara yang bawa kitab suci pasal 7 ayat yang ke 23 atau kita mulai dari ayat 22 yang terkenal banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu Tuhan Tuhan bukankah dalam namamu kami telah bernubuat dan dalam namamu kami mengusir roh jahat dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat saudara bisa bayangkan orang mengusir setan kemudian bernubuat itu artinya sudah masuk dalam dunia pelayanan betul ya bapak ibu sudah bukan jemaat abangan bukan tetapi saudara perhatikan di ayat 23 dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka aku tidak pernah mengenal kamu enyahlah dariku hai kamu yang mengerjakan kejahatan saudara lihat di situ ya Tuhan mengatakan aku tidak mengenal kamu kenapa tidak mengenal karena dia mengerjakan kejahatan lalu pertanyaan kejahatan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini bukankah dia bernubuat demi nama Tuhan dia mengusir setan demi nama Tuhan artinya dia sudah menyebut nama yang benar ya bapak ibu tetapi disingkirkan ini ngeri ada apa ini saudara karena mereka gagal dalam melakukan Torah makanya saya katakan kalau mau mengikuti Torah dengan baik ikuti gaya hidupnya Yeshua sudah itu saja saudara pasti saudara berkenan dihadapan Tuhan ya lupa Pak Lukas kok bisa ngomong ya bisalah banyak pengagung-pengagung Bapak Yahweh yang sampai hari ini anti-Torah mereka makan yang masih ngelot joh makannya mereka juga melakukan hal-hal yang dilarang oleh Torah ini sangat tragis saudara saya akan tunjukkan bahwa yang dimaksud di ayat 23 hai kamu yang mengerjakan kejahatan itu bicara tentang Torah coba kita lihat dalam teks kitab suci yang lain ini yang ILT ya ILT dikatakan hai kamu yang mengerjakan kejahatan kalau di LAI dikatakan kamu sekalian pembuat kejahatan makanya perlu dikejar kejahatan apa sebetulnya kejahatan menolak Torah sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara dari complete Jewish Bible ya complete Jewish Bible ini saya besarkan dulu ya nah disini saya akan bacakan di ayat yang ke 23 ya then I will tell them to their faces I never knew you get away from me you workers of lawlessness saudara perhatikan disana dikatakan get away from me ya get away from me you workers kamu pengerja-pengerja of lawlessness lawlessness artinya law disitu ini sudah saya tunjukkan ya terjemahan kata law dalam bahasa Inggris itu diambil dari teks Yunani kata nomos dan nomos itu diambil dari teks Ibrani Torah jadi kalau begitu kejahatan apa yang membuat orang itu ditolak yaitu karena dia menolak Torah sampai disini paham Bapak Ibu kalau Anda belum bisa lebih baik diam saya nganjurkan itu kepada para pendeta yang sedang nonton saya kalau Anda tidak setuju diam lebih baik daripada Anda berkahor-kahor Torah tidak berlaku Torah tidak berlaku kita ini kan orang luar yang dimasukkan dientenkan masuk ke dalam pola Ibrani Bapak Ibu saya ambil contoh misalnya saja negara Indonesia saudara ada yang hari ini masih punya warga negara asing ada gak angkat tangan gak ada ya semua sudah WNI ya sebutlah saya warga negara China misal saudara saya tinggal di Indonesia maka kalau saya tinggal di Indonesia saya ada pilihan dikasih pilihan you mau tetap pakai warga negara China atau mau masuk warga negara Indonesia Indonesia sedang memberikan anugerah kamu gak perlu perang melawan PKI kamu gak perlu perang melawan Belanda dan Jepang kamu dapat anugerah yaitu jadi warga negara Indonesia mau atau tidak mau gratis kok orang tinggalnya disini cari makannya disini dagang disini kan begitu betul gak Bapak Ibu ya sudah nantinya juga mati disini ngapain kita bertahan jadi warga negara China betul gak itu ilustrasinya begitu tapi ketika kita masuk menjadi warga negara Indonesia apakah hukum di China kita bawa kesini ya gak bisa Bapak Ibu kita harus tunduk pada pemerintah Indonesia tidak bisa tidak kalau Anda tidak mau silahkan Anda angkat kaki dari negara ini kan begitu ya sama seperti ketika kita mendapatkan anugerah keselamatan artinya kita orang-orang goyim bangsa-bangsa lain itu dimasukkan ke dalam pola Ibrani sehingga kita itu punya kedudukan yang sama dengan orang Ibrani makanya orang nyebut kita ini Israel rohani tubuhnya bisa tubuh orang Jawa bisa tubuh orang Cina bisa tubuh orang Batak bisa tubuh orang menadu tapi rohnya sama yaitu apa berkiblat ke Israel makanya disebut Israel rohani sampai disini paham Bapak Ibu itulah yang dikatakan anugerah bukan mengubah hukum yang sudah ada bukan mengubah aturan bukan begitu nah selama ini kan orang mengubah saya coba untuk tunjukkan kepada saudara melalui kitab lain selain complete Jewish Bible yaitu restoration scripture saya tunjukkan ini nah ini dia restoration scripture yang saya kuning-kuningin itu sama saudara saya akan bacakan and then will I profess to them I never knew you depart from me you that work torah lessness perhatikan kata torah lessness itu artinya orang yang gagal melakukan torah saudara makanya Yeshua disebut sebagai torah kehidupan torah itu adalah batu karang makanya betapa banyaknya orang-orang yang pindah ke agama lain ketika ditantang untuk membuktikan imannya sesuai dengan kitab suci tidak bisa kemarin kami kedatangan beberapa tamu saya tanya kamu punya agama ini sudah berapa lama dia bilang oh saya sejak lahir pak saya sudah punya agama ini oke berarti saya menganggap kamu sudah ngelotok dalam agama itu sekarang saya mau tanya siapa nama Tuhan sang pencipta kamu dari kecil loh ya tak gituin bingung gak bisa jawab saudara-saudara pertanyaan yang kedua Yeshua yang kamu sebut dengan nama Yunani itu matinya hari apa bangkitnya hari apa mereka selalu sebut mati hari Jumat bangkitnya hari minggu oh gitu pasti pasti pak hitung sudah tiga hari tiga malam atau belum Yeshua mengatakan bahwa tanda anak manusia itu seperti tanda Yunus dia ada di perut ikan selama tiga hari tiga malam begitu juga dengan anak manusia dia akan ada di perut bumi selama tiga hari tiga malam lah kalau kamu bilang bahwa Yeshua itu mati hari Jumat bangkit hari minggu apalagi pergantian waktunya itu bukan jam 12 malam tapi jam 6 sore kira-kira lalak malah semakin sedikit kalau begitu iya juga ya pak kok kamu percayai bingung lah saudara saya kasih tahu ya ada banyak sekali dalam dunia kekristenan yang salah tidak sesuai dengan kitab suci mereka melenggong saudara oh gitu ya pak saya ngomong lagi yang kamu sebut dia itu lahirnya tanggal berapa 25 Desember pak oh 25 Desember ya saya terangkan panjang lebar bingung lagi kasihan deh saudara-saudara ini gereja ngajarin apa ya itu sebabnya mereka kalau dikik sama orang yang beragama lain tidak bisa jawab karena tidak mau menyelidiki ada satu ayat saya katakan ada ayat yang mengatakan ketika Yeshua dikayu salib Yeshua berdialoh dengan penjahat itu guru ingatlah akandaku ketika engkau datang sebagai raja Yeshua katakan pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus saya mau tanya hari itu penjahat ini rohnya ke Firdaus bersama Yeshua atau Yeshua ke Rahim Bumi Dawab bingung meneng saudara kalau dia bilang oh sesuai dengan ucapannya dia pergi ke Firdaus berarti Yeshua tidak ke Rahim Bumi ayo kelabaan kan makanya saya katakan banyak sekali kekeliruan saya cerita lagi orang majus yang datang itu berapa orang tiga orang ya tiga orang katanya salah saya cerita panjang lebar saudara sampai lama dari jam berapa kemarin itu dia datang saudara dari sore sampai hampir tengah malam ya saya juga ngajarin hukum loa ngajarin macam-macam saya katakan kita itu datang ke kehilat itu bukan cuman keplok-keplok nyanyi-nyanyi kemudian dengar firman ya dengar firman kadang-kadang facebookan youtubean ya gak tahu apa-apa saudara makanya saya katakan kita mesti belajar agar kita paham ya jadi sekali lagi saya kasih tahu yang disebut batu penjuru itu adalah siapa yeshua yeshua itu adalah torah kayim torah kehidupan dan torah itu ditulis di loh batu sama bukan batu kabeh makanya waktu kita ke israel kemarin dikasih tahu bahwa yeshua itu adalah tukang batu bukan tukang kayu saudara saya dikasih tahu sama orang mesianik di sana dia katakan coba brother yuliat disini ada banyak kayu gak zaman sekarang aja gak ada kayu dia bilang disana mejanya itu batu ya pintunya juga batu apa namanya jendelanya juga batu kuburannya juga batu nah yeshua itu tukang pahat saudara bukan tukang kayu saya tanya kok kitab suci mengatakan tukang kayu betul karena apa sudah diversikan Eropa karena diversikan Eropa sehingga gayanya pun gaya Eropa termasuk gak ada itu pendeta yang pakai beginian ini kan gaya Ibrani saudara betul gak kalau gaya Eropa gak begitu pakainya jas ada kolofnya putih-putih disini betul gak itu kalau pendeta itu namanya apa segmon sermon ya sermon sermon itu dekat dengan kata sermon pengkotbah yang dikotbahkan sermon mesti pakainya gitu yang putih-putih itu saudara karena itu gaya Eropa tapi kalau gaya Ibrani gak begitu pasti yang laki pakai talit yang perempuan pakai pasmina ayo sekarang saudara yang belum punya talit siapa beli talit di kantor ada kita perlu berlatih kita perlu belajar saudara ngapain malu saya gak malu saya pertama pakai begini apa malu tidak saya justru bersyukur dan bangga karena saya menggenapi nubuatan dalam kitab Nabi Sakarya yang berkata bahwa nanti orang-orang goyim akan memegang punca jubah orang Ibrani dengan berkata aku mau ikut Tuhan mu dasyat kan saya lanjut saudara itu tadi kata law lawlessness ini lawnya ini adalah diambil dari teks Yunani nomos nomos itu diambil dari teks Ibrani Torah nah ini juga kemudian yang berikutnya haleluya scripture nah ini juga haleluya scripture juga dikatakan work lawlessness penerangannya tetap sama saudara-saudara kemudian kita lihat di dalam kitab Sakarya pasal 9 ayat 13 nah ini penting saudara ya tolong perhatikan baik-baik Sakarya pasal 3 eh pasal 9 ayat 13 nah ini perhatikan ya ini penting sekarang sedang dalam penggenapan sebab aku telah membariskan Yehuda bagiku aku telah mengisi busur dengan Efraim dan aku telah membangkitkan anak-anakmu Hai Sion melawan anak-anakmu Hai Yunani aku telah menjadikan engkau sebagai pedang seorang pahlawan perhatikan disitu ada kalimat Yunani saudara terjemahan yang tepat dari kata membariskan itu adalah melentur perhatikan kata melentur dan perhatikan kata busur kalau begitu yang ada di pikiran saudara apa kira-kira kata busur dan melentur panah aku telah membangkitkan anak-anakmu Hai Sion melawan anak-anakmu Hai Yunani nah ini saudara perhatikan kata Yunani ini adalah suatu nubuatan bahwa di akhir zaman nanti pola Yunani akan dilawan melalui nubuatan ini bola Yunani akan didesak terus supaya out saudara saudara perhatikan Tuhan akan memakai kehidupan orang-orang Efraim dan anak-anak Sion melalui kekuatan Yehuda Yehuda ini adalah simbol dari Yeshua karena Yeshua disebut dengan singa muda dari Yehuda nah Bapak Ibu yang terkasih kalau kita melihat dari nubuatan Sakaria itu gambarannya seperti ini saudara nah seperti ini ada orang yang manah Yehuda itu sebagai busurnya Efraim itu sebagai anak panahnya Yehuda sebagai kekuatannya sedangkan Efraim itulah yang pergi bersama anak-anak Sion melawan menghancurkan anak-anak Yunani kita buktikan saudara-saudara di dalam kitab Bemitbar ya pasal 15 sampai pasal 15 ayat 15 dan 16 saya akan bacakan untuk saudara Bemitbar atau kitab bilangan pasal 15 ayat 15 sampai 16 oke saya bacakan untuk jemaat ini satu ketetapan bagi kamu serta untuk pengembara yang mengembara bersamamu satu ketetapan selamanya bagi generasimu perhatikan kata ketetapan selamanya untuk kamu demikian juga lah untuk pengembara itu dihadapan Yahweh satu hukum satu peraturan berlaku untukmu dan untuk pengembara yang mengembara bersamamu nah disini saya tuliskan orang-orang goyim atau bangsa-bangsa non-Israel mendapatkan anugerah kasih karunia sehingga kita orang-orang goyim itu memiliki kesamaan terhadap Israel tetapi harus memiliki satu peraturan yaitu Torah di dalam teks berbahasa Ibrani yang saya tunjukkan di sana itu bunyinya begini saudara Torah akhat umisbat ehat yihye lahem walager hagar itehem perhatikan kata Torah akhat umisbat sekarang perhatikan lebih dalam lagi Torah itu adalah merupakan kukim kukim dalam bahasa Ibrani itu artinya ketetapan yang tidak bisa diubah kalau di Indonesia itu kira-kira UUD D-nya undang-undang dasarnya undang-undang dasar bisa diubah tidak bisa itu Torah saudara ya sementara peraturan itu adalah mistakim ya dan mistakim itu bisa berubah nah saya kasih tatatan bahwa terjemahan lay itu tidak tepat saudara sekarang yang jadi pertanyaan adalah apa kaitannya dengan Sakarya 9 ayat 13 nah ini satu kesatuan antara orang Israel yaitu anak-anak Sion dan orang-orang Goyim yang dalam hal ini sudah tercampur dengan Efraim yang akan menyerang pengaruh Yunani atau Helenisme melalui kekuatan Yehuda sebagai akar Ibrani Efraim itu yang melebur dengan bangsa-bangsa di luar Yehudi Efraim itu adalah kelompok yang memimpin pemberontakan pada waktu Salomo mati pada waktu Salomo mati sehingga kerajaan itu terpecah menjadi dua Efraim mewakili sepuluh suku yang terserak ke seluruh dunia dan bercampur dengan Goyim saudara-saudara maka sangat jelas tadi bahwa suatu kesatuan antara orang Israel dan anak-anak Sion atau orang Israel itu anak-anak Sion dan orang-orang Goyim yang tercampur dengan Efraim nah Bapak Ibu yang terkasih kalau disini dikatakan bahwa nanti anak-anak Yunani akan disingkirkan itu bicara tentang ideologi termasuk nama Yunani juga disingkirkan jadi ketika seseorang itu dibaptis pembaharuan maka secara hukum alam supranatural itu di reset kembali disetting ulang dari awal tapi disini paham Bapak Ibu sesembahanmu bukan Yunani dan dari Arab tapi sesembahanmu sesembahan kita semua itu dari Israel ada ayat firman Tuhan dalam kitab Yohanan atau Yohanes mengatakan bahwa keselamatan itu datang dari orang Yehudi bukan dari orang Yunani bukan pula dari orang Arab tapi anehnya Tuhan kita bisa berubah nama menjadi dua negara itu cukup aneh bukan nah Bapak Ibu yang terkasih gerakan-gerakan Nasrani Goyim yang kembali ke akar Ibrani seperti penggenapan di dalam kitab Sakarya pasal 8 ayat 23 untuk memulihkan kukim atau ketetapan yang sudah hilang bahkan ditolak oleh orang-orang Kristen jadi saya bisa membuat sebuah gambarannya begini saudara tangan yang diangkat seperti ini atasnya tumbuh saudara tetapi akarnya terbelenggu atasnya tumbuh gereja-gereja tumbuh tumbuh di mana-mana tetapi akarnya terbelenggu diceritain tentang pola Ibrani saja menolak saudara-saudara aneh bukan aneh saudara makanya saya pernah ya waktu yang lalu di salah satu gereja saya kalau kotbah kadangkala saya mengutip ayat firman Tuhan dari teks berbahasa Inggris saya kutip kalimat seek the first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you ya bahwa carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Yeshua say I am the way the truth and the life no one come to the father except through orang manggut amin amin tapi anehnya ketika saya mengatakan beresit bara Elohim et ha-shamayim wa-et ha-aret oh mehdi Ibranike mehdi Yahudi kan lucu saudara itu sama-sama ayat kalau saya bilang beresit bara Elohim itu kitab apa kejadian satu lawang sumbernya dari situ kok ketika saya ngomong dalam teks Ibrani katanya mau diyahudikan kan lucu saudara tadi saya ngomong dalam teks bahasa Inggris tidak ngomong mau di Inggris kan aneh bukan itulah ada spiritnya saudara maka saya katakan ini spirit agamawi spirit Yunani ini harus didesak dan kita masuk dalam Sion dan Efraim tadi yang bersatu untuk menyingkirkan kekuatan Yunani sampai disini paham Bapak Ibu nah itu sebabnya saya katakan tetaplah tinggal di dalam kasih Bapak Yahweh setan dengan berbagai macam cara berusaha untuk memencengkan kita keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan ada banyak sekali di luaran sana setan berusaha untuk mentegat kita bertahanlah karena sebentar lagi Yeshua akan datang untuk yang kedua kali jangan sampai ketika dia datang ternyata kita dalam keadaan sedang menyimpang ke pola yang lama loh kok bisa sih kembali ke pola lama banyak saudara saya punya teman wah menggebu-gebu luar biasa ketika dia belajar sama orang Yehudi orang Yehudi menggunakan Talmud dikatakan enggak boleh panggil nama Tuhan panggilnya harus Hashem Adonai enggak dipanggil kalau enggak dipanggil lebih baik sama seperti yang dulu sama-sama enggak panggil terus ada lagi yang ketika memanggil diancam saudara saya punya teman diancam gerejamu kok banyak simbolnya Israel takut saudara berubah ke pola Yunani kalau saya enggak takut disini simbol Ibrani banyak dan tidak ada yang boleh menurunkan amin karena kita tahu sumber kita ini bukan bicara politik tapi sumber kita itu dari Israel jadi kita mesti teguh mesti kuat saudara jangan sampai hanya karena ancaman yang ancam ketua sinode loh kok gerejomu kok ano ya banyak simbol-simbol Yehudi ya takut saudara balik semua aduh parah ini orang tapi ya sudah memang dia mampunya seperti itu suruh bagaimana lagi tapi saya menghimbau kepada saudara sekalian berpeganglah teguh di dalam anugerah Bapak Yahweh percayalah saat dia datang pasti kita selamat sukses besar untuk saudara Bapak Yahweh memberkati haleluya kita tunduk kepala kita berdoa kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak malam ini kami telah bersama-sama mendengarkan renungan firmanmu biarlah apa yang kami renungkan boleh kami tanamkan di dalam hati kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman terpucilah engkau ya Bapak metraikan firman ini di dalam hati kami di dalam nama Adonai Yeshua Hamasyah kami sudah berdoa semua berkata amin kita akan dengar pengumuman oh tidak ada pengumuman ini apa ini pertanyaan dari let's study bisakah dikatakan bahwa Adonai Yeshua sebagai simbol Bapak Yahweh menyesal dan penerimaan kembali manusia yang sudah diserahkan kepada pengacaukan bahasa di zaman Babel bisa Yeshua itu wujud dari rasa jengkelnya Tuhan rasa menyesalnya Tuhan terhadap manusia yang kecenderungannya itu hanya berbuah dosa saudara masih ingat gak di dalam kitab beresit dikatakan bahwa kecenderungan hati manusia itu maunya melakukan dosa sehingga Tuhan katakan aku menyesal membuat manusia itu dalam teks aslinya itu dia sedih luar biasa makanya kalau saudara tidak memanggil nama Bapak dengan benar hati Tuhan itu sedih betul gak Bapak Ibu seperti yang tadi saya ceritakan ya saudara kita dari Bandung Pak Michael ketika dia berdoa ada suara yang mengatakan terima kasih kamu sudah memanggil namaku dengan benar itu sebetulnya keinginan hati Tuhan yang sangat luar biasa amin bertahanlah sampai Tuhan Yesua datang kembali amin Bapak Yahweh memberkati haleluya karena tidak ada pengumuman kita akan bangkit berdiri kita tutup dalam doa terima kasih Bapak Yahweh selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih terima kasih ya Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan anak-anakmu semua di dalam tanganmu berkatilah mereka dengan berkat yang berlimpah beri kesehatan kekuatan damai sejahtera di dalam nama Adonai Yesua Hamasyah kami sudah berdoa mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat kohanim haleluya Amin yang akan diberkati di kota dan akan diberkati di ladang Amin Baruk peripit di berkatilah buah kandunganmu di berkati hasil bumimu di berkati hasil ternakmu anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu Amin Baruk tanah misyartika di berkatilah bakulmu dan tempat adonanmu Amin Baruk atah memoy kau faruk atah besetika dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar Amin kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Haleluya Terima kasih Terima kasih Selamat malam Selamat pulang Bapak Yahweh memberkati Yeshuwa ku datang bersujud dan menyembah di hadapanmu ku berserah penuh Yeshuwa ku puji segala perbuatanmu yang yang ajaib bagiku bagi hidupku namamu Yeshuwa yang telah selamatkan ku kau berikan hidupmu disiksa disiksa bagiku namamu Yeshuwa yang ubah hidupku cara hidup lamaku menjadi baru namamu tetap dan menyembah terimu Yeshuwa ku datang Bersujud dan menyembah di hadapan-Mu Ku berserah penuh Yesyua, ku puji segala perbuatan-Mu Yang ajaib bagiku, bagi hidupku Namamu Yesyua, yang kau selamatkan ku Kau berikan hidupku, disiksa bagiku Namamu Yesyua, yang ubah hidupku Cara hidup lamaku menjadi baru Namamu Yesyua, yang telah selamatkan ku Telah mati hidup lamaku Ku lahir baru Ribuhan tahun yang lalu Nama itu ada Sebelum dunia dijadikan Nama itu sudah ada Namun Nama itu seolah tenggelam Namun dia tidak pernah tenggelam Ehyeh Asyir Ehyeh Aku ada yang aku ada Dia ada untuk memberikan keselamatan Dia ada untuk membawa kita kehidupan Dia ada dari kekal sampai kekal Dia Elohim Afraham Yitzhak dan Yaakov Dia Elohim Israel Dia juga Elohim atas Indonesia Dia Elohim yang memulihkan Israel Dia Elohim Dia Elohim yang memulihkan Indonesia Diberkatilah Israel Diberkatilah Indonesia Diberkatilah Indonesia Di dalam kitab Yesaya Pasal 43 ayat yang ke-11 Di dalam bahasa Ibrani dikatakan Namanya adalah jaminan keselamatan Namanya yang membebaskan kita Namanya yang membuat kita menjadi selamat Namanya Yahweh Elohim keselamatan kita Haleluya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!